Halo Sobat Tape, saya Nasyah, saat ini kita berada di Grand Opening dari The Harvest yang merupakan store kedua mereka di Samarinda yang sebelumnya ada di Jalan Selamat Rayadit. Dan Grand Opening ini merupakan sesembilan satu mereka ya Pak? Dan saat ini saya berkesempatan langsung onsul wawancara dan ngobrol santai sama Pak Edison Manalo. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik-baik Nasyah. Setelah beberapa kali ini Samarinda ini Pak, suasana Samarinda ini gimana Pak? Mungkin toko pertama di Samarinda kan kami buka, kalau nggak salah 2019-2021 saat itu. Kemudian berselang setelah itu kan ada pandemi. Kita lihat pandemi, beberapa pertumbuhan ekonomi memang sempat setelan. Tapi kemudian kabar baiknya adalah di industri kami, kami tidak terpengaruh bahkan kami tumbuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pas saat itu kami melihat dan mengamati lagi bagaimana sih pertumbuhan toko tempat Harvest berada dan juga toko yang memang kita belum berada di sana, artinya daerah-daerah bal. Nah kita amati, salah satunya Samarinda adalah toko yang mungkin boleh saya bilang pulih dengan cukup. Dan kemudian tunggu dengan baik. Kenapa? Karena PDRB-nya tunggu dua digit. Itu menjadi pertimbangan kita. Rasanya kita juga harus memberikan atau menjawab keuntutan masyarakat untuk menghadirkan tubuh kedua kami di kota Samarinda. Selain itu kalau misalnya mau lihat ya Pak, dari jenayah yang pertama yang ada di Samarinda Jalan Selam Kriyandi itu Pak, dibandingkan dengan di sini konsep itu lumayan berbeda ya Pak. Kalau sebelumnya itu lebih olegan dengan banyak ornamen warna gelap ya Pak. Kalau sekarang ini lebih celah Pak. Apalagi menjelang Natal banyak ornamen-ornamen Natal. Iya. Di sekolah menjelang Natal. Iya. Nah Pak, dari Bapak sendiri gimana itu Pak untuk konsepnya? Kenapa ini berbeda? Mau menghadirkan si cepat yang berbeda ini? Sebenarnya konsep baru ini nyuluk ya tidak senduknya, sudah ada tahun 2020. Oh. Cuma, kan tadi karena konsep ini kita, konsep ini lahir sebenarnya dari hasil survei atau riset ke konsumen kita. Sebenarnya mereka maunya bentuk toko seperti apa. Kemudian ambience di dalamnya, dominan warna apa. Ini kita pulangkan ke customer kita. Nah saat itu survei kita udah adakan 2019, 2020, konsep sudah jadi. Cuma untuk mereplika kita tahan dulu karena kan pandemi. Nah setelah itu baru Juli 2022, itu kan pemerintah mulai melombarkan. Jadi pada saat 2020, 2021 kita hanya mereverbis beberapa toko kami. Dan juga toko yang baru dengan nyuluk. Kemudian 2022, semua mulai kita buat nyuluk. Makanya yang samarin dari Selamat Riyadi, tampilannya masih lama. Oh itu yang kemarin, tampilannya lama. Untuk sekarang ini berarti untuk gerai-gerai nantinya ini bakal lebih apa? Seperti ini. Dan Selamat Riyadi dalam proses sebenarnya adalah referbis. Jadi kita udah re-touch soal. Mudah-mudahan dalam 10 hari ke depan, atau akhir bulan November, itu bukanya sama. Udah ambiannya seperti itu. Oh jadi nanti konser, eh semua ngisamaratan kan ya? Semua sama. Kalau gerai bakal seperti ini ya Pak? Ya, karena hampir, sekarang hampir 90% modelnya udah seperti ini. Jadi ada ambience rusgo, kemudian permainan visual merchandising tematik. Jadi natal pakaian natal, kemudian akhir ramadhan juga akan tiba-tiba ramadhan. Seasonal ya Pak? Seasonal. Kenapa? Nah Pak, bagaimana ini Pak setelah tinggi pemasaran dan promosi dilakukan The Harvest untuk menarik Pelantan di Selmarindah? Di mana sekalian di Selmarindah ini? Sudah lumayan banyak tuh. Siapa-siapa lokal yang berkembang? Mana ini? Sebenarnya sebelum ke promosi, kita pasti kualitas. Kualitas itu sangat penting buat kita. Kenapa? Karena orang cenderung atau konsumen cenderung akan balik kalau kualitas kita tak jaga. Nah, kualitas kita bagaimana? Nah, saya boleh kira bahwa satu-satunya Toko Kik di Indonesia. Itu yang punya Central Kitchen. Itu hanya kita. Itu pertama. Kedua, kita punya Central Kitchen Facility. Itu sertifikasinya adalah sertifikasi alal. Grade A. Jadi grade A, jadi tertingginya di sertifikasi alal. Kemudian kita juga baru menyelesaikan sertifikasi kita namanya BRC. BRC itu kasa tertinggi di Food Safety. Food Safety Certification. Jadi kita ada BRC, British Retail Consortium. Kita juga mendapatkan itu peringkat A. Jadi sangat cukup bagus di A&G. Dan kita juga menghadirkan beberapa assortment pilihan. Kalau Mbak Nasya bilang. Jadi sebelum kita ngomongin promosi. Kalau lihat di sini kan ada beberapa produk ambilan baru kami. Ini ada di depan kita. Ini ada animation kick. Iya. Jadi kita mengambil ide dari gambar-gambar cartoon. Kemudian kita hadirkan. Karena biasanya kan anak-anak suka. Kadang-kadang beberapa generasi kita. Generasi yang pinsi, generation. Itu suka mudah-mudahan begini. Kemudian kita hadirkan juga. Kalau makan kick itu kan. Kalau kadang-kadang berdek. Harus dimakan rambing-rambing. Kalau satu orang makan gede. Pasti tidak. Kita hadirkan juga yang personalize consumption. Jadi di depan kita ini. Kita jual. Untuk makan porsi mungkin bisa satu orang. Atau buah. Jadi ada beberapa kita. Ada enam series kalau tidak salah. Atau delapan series. Saya lupa. Dari bentuk-bentuk list ya Pak. Iya. Kemudian dari sisi pastry. Juga kita terus berinovasi. Kita di situ namanya Kofi. Jadi yang ada Kofi. Jadi kalau asang dalamnya isi kopi. Jadi begitu makan bisa disuruh kopi. Kita juga ada Dine-in. Kita menghadirkan ada stick. Jadi kalau mau cari stick yang. Harganya affordable. Rasanya enak. Silahkan datang kemari. Selain stick ada pasta. Ada pasta juga ya. Ada pasta. Kemudian kita juga ada reksu goreng. Pangan lokal. Nah. Semua itu kita hadirkan dulu. Memperkuat satu qualitas. Kemudian. Kedua adalah. Keberadaman. Konsumen untuk home building. Jadi dari semua. Sekian banyak software. Kita tetap memperbarui. Ada new product. Kemudian ada juga new flavor. Nah. Yang paling penting juga. On top of semua tadi. Ada promosi yang seperti ini. Saya bilang. Promosinya bagaimana. Promosi kita. Ada yang bersifat. Satu. To royalty. Jadi kita ada. Memberikan promosi. Untuk member kita. Member kita namanya. Treats. Gratis. Silahkan download. Silahkan register. Keunggulannya apa. Yang manfaat. Dari teman-teman. Teman-teman. Konsumen. Itu setiap beli. Ada royalty point. Ya. Kadang-kadang. Ada juga. Item tertentu. Yang diberikan. Diskon khusus. Untuk. Treat member kita. Ya. Dan kemudian. Yang selanjutnya ada. Biasanya. Kalau opening promo. Ada beberapa hal. Ada. Pemberian. Item tertentu. Kita mendapatkan gratis. Hopi. Ada juga. Discount. Ada juga voucher. Silahkan di cek. Marketing kita. Atau di web kita juga. Atau di news. Kemudian. Juga. Yang lain. Ada kerjasama dengan bank. Biasanya. Pembelian dimandu. Tuker ditentu. Ada discount juga. Ada discount juga. Iya Pak. Jadi Pak tadi. Untuk member ini. Selain. Selain tadi. Yang Bapak sebutkan. Eee. Point-point tadi. Iya. Itu bisa ditutupkan ya Pak. Bisa. Dan dari. Dan bekerja sahur dan tambah. Jika pakai kartu kredit. Iya. Bisa juga. Iya ini sangat benar. Iya ini sangat benar. Apa tantangan. Dan OO yang dihadapi. The Heart Plus. Bersaing dengan. KPR. Saya rasa mungkin kalau. Pria yang tantangan. Atau kompetisi. Itu wajar. Karena. Kita hidup. Dimanapun pasti akan ada kompetisi. Tinggal. Bagaimana kita memanai kompetisi itu. Kalau kompetisi menurut kami. Harvest Team. Itu adalah. Bagus. Karena apa. Menambah ke sana. Kita untuk mengetahui. Bahwa. Posisi yang kita di terhadap market. Itu seperti apa. Kemudian. Bagaimana respon konsumen terhadap. The Heart Plus. Supaya kita menjadikan evaluasi diri. Kita bisa mengukur. Apakah kita masih menjadi. Mendapat tempat. Di hati. Konsumen. The Heart Plus. Kemudian. Atau enggak. Nah. Sehingga pemaat cerita itu. Ber. Apa. Ber. Adaptasi. Kemudian berkreasi. Lebih baik lagi. Berinovasi lagi. Lebih baik lagi. Jadi. Cara saya itu. Cara saya itu. Kemudian. Tantangan ke depan. Industri. Kit itu kan. Makin banyak. Ya kan. Kemudian. Orang juga. Hari ini membuat kit. Besok muncul di Instagram. Bisa jual. Tidak. Tetapi. Hal yang enggak bisa di. Tunggiri adalah. Kualitas. Layanan. Itu yang selalu kita. Berusaha untuk. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri. Cara saya itu. Bagaimana cara The Harvest. Mengembangkan produk dan layanan. Sesuai dengan selera. Kututut kokohan di Samarinda. Kan kita lihat. Sendiri kan. Di Samarinda ini kan. Seleranya berbeda. Ya kan. Yang daerah-daerah lain. Ada produk-produk tertentu. Yang khusus untuk orang di Samarinda. Ya. Nah. Kalau. Sementara waktu ini. Kisah sifatnya ada. Hasotron nasional. Jadi. Ada hasotron yang memang kita. Carry. Yang memang di beberapa daerah. Memang. Yang. Udah cepuk. Tuan kesetit. Katakan. Dari toko yang lama kan. Kita ada sejarah. Di Samarinda Riyadi. Jadi. Asotron yang ada di Samarinda Riyadi. Kita bawa ke sini. Kita perkuat. Itu yang pertamanya. Itu dua. Kita lagi memang mengembangkan. Ada nanti. Asotron zone. Itu adalah. Strategi untuk. Melihat. Dan mengamati lebih detail. Asotron di lokal. Toko itu berada. Itu apa sih. Yang lagi trend. Tidak tertutup pemungkinan. Nanti misalnya. Ya. Kalau di Samarinda. Katakan orang. Lebih. Suka flavor A. Gitu ya. Mungkin kita akan. Perdalam. Kita akan. Perdalam. flavor A tersebut. Ya. Itu. Itu. Next step kita. Sudah berarti. Sudah ada proyeksi nih. Ya. Sudah ada. Untuk. Mengikuti pelayaran. Masyarakat Samarinda nih. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang berubah. Memang kita. Pengen. Kesatu. Pengen jadi. Pemain. Kick. Off terbaik. Yang memberikan pelayanan. Terima ke. Masyarakat. Ya. Sama karena. Visi kami. Tetap. Memberikan. Apa ya. Menjadi. Menjadi. Toko. Kick. Di Big Woods. Yang terdepan. Sudah pasti. Nah. Kemudian. Visi udah pasti. Apalagi. Sama Rinda. Seperti saya. Tadi saya sampaikan. Di opening. Kami. Bahwa. Keadilan kami. Sebenarnya. Ingin memberikan. Eh. Kasana. Atau. Eh. Ikut. Keikut sertaan kita. Yang lebih baik lagi. Terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian kedua. Lapangan kerja. Eh. Di setiap daerah kita masuk. Thususnya di Sama Rinda. Dan juga. Yang ketiga. Menjadi. Bagian pertumbuhan. Penggerak roda ekonomi. Di kota Sama Rinda. Saik. Saya rasa. Nilai-nilai budaya kerja. Yang ada di Denarkus. Ya. Jadi kan Pak tadi. Selain kualitas. Tadi yang udah di up. Begitu kan Pak. Kualitasnya. Dan. Rasanya juga yang. Mungkin menurut saya. Memang lebih. Enam di. Ya. Nilai-nilai budaya kerja. Yang menjadi cerika. Sudah hati. Dari pelayanannya. Ya. Kalau dari. Epos kerja. Dari yang namanya. Level. Tertinggi. Sampai staff. Itu sama. Jadi kita selalu menerapkan bahwa. Eee. Pertama. Sebelum memimpin. Orang lain. Kita harus bisa memimpin diri sendiri. Jadi memimpin diri sendiri itu apa. Ya. Kita harus. Satu. Tadgas dalam berprinsip. Kemudian kedua. Itu. Eee. Kita bilang. Kita harus bijak. Eee. 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 Boleh. Emang di dalam. Meampil. Memberrenak. Evet. Oleh kemudian. Eee. Lepuk , oleh karniawan kita pin kita kemudian ketiga adalah save for the company artinya membawa suatu pengkhidmatan atau efisiensi jadi harus mendeliver tiga-tiga ini baru kita bisa sembuh bijaksana cara saya nah ini pak pesan usan selanirnya nih untuk warga-warga Samarinda bersama dengan grand opening ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Samarinda pak ya mungkin untuk teman-teman nih yang ada di Samarinda customer-customer pelanggan setiapnya Harpes silakan hadir di acara opening dari Samarinda untuk menikmati new look topo hitam karena situasinya udah berbeda ambience berbeda dan juga banyak produk-produk menarik produk-produk baru yang kita launch jadi silakan datang dan pesan lagi kalau mau yang fonset dengan kandungan LT series juga jangan khawatir karena kami menyajikan produk-produk yang aman untuk konsensi yang banyak mengidari gula kita ada khusus untuk apa konsumen penderita diabetes misalnya kita ada ada satu series yang kandungan gulanya cukup aman untuk konsensi tapi kalau yang real cake eater yang memang doyanya makan cake yang wikis saya kalau bilang yang wikis memang manis ya sudah di sini lah tempatnya ini sorganya cake enikmat cake silakan datang buruan jadi kami tunggu kehadiran teman-teman semua di Adara Pesan Marinda Jalak Ayan kalau di kalau di kami Natal tahun baru sudah pasti jadi ada beberapa launching cake baru nggak hanya cake ada cookies ada pastry yang yang memang kita keluarkan peru-peru baru nanti bisa dilihat langsung juga kita ada hampers jadi kita jualan ya ada hampers khusus nah hampers ini kita banyak menghadirkan desain-desain baru dan juga posisi di sini jalan ini juga banyak ya perbaru saya rasa ikut dan sepertinya bisnisnya-bisnisnya udah cukup ya Pembeda ya mungkin sampai sini dulu terima kasih Pak Ayan ya sama-sama sama-sama bisa menikmati waktu ini untuk masukin ke tempat ya mungkin segitu aja hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati